Jelang satu pekan debat perdana Capres-Cawapres, lembaga Survei Y.Publica merilis elektabilitas paslon nomor urut 2 yang mengungguli 2 paslon lainnya. Jelang debat Capres-Cawapres 12 Desember mendatang, lembaga Survei Y.Publica merilis hasil terbaru. Survei diambil pada periode 15 hingga 22 November 2023 dengan jumlah 1.200 responden. Berdasarkan survei, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 menduduki tingkat pertama, yaitu dengan perolehan 50,2 persen. Sementara paslon nomor urut 3 Ganjar Mafud 23,4 persen dan Anies Mahaimin diurutan ketiga, yaitu 17,9 persen. Paslon nomor urut 3 dan 1 terpaut sekitar 5,5 persen. Keduanya pun terpaut jauh dengan elektabilitas pasangan nomor 2. Selain survei tersebut, lembaga Survei lainnya seperti Survei Ide Cipta Research and Consulting, paslon nomor urut 2 mencapai 37,3 persen. Lalu, LSI DNIGA yang juga dirilis pada pertengahan November lalu menunjukkan Prabowo-Gibran unggul 40,3 persen dan Populi Center 43,1 persen. Meski pasangan Prabowo-Gibran juga unggul dalam sejumlah survei pada bulan November lalu, namun peneliti Direktur Eksekutif LSI Lijaya Dihanan mengungkapkan, efek debat Capres-Cawapres tidak akan berpengaruh pada tingkat elektabilitas. Pasangan calon kami, survei-surveinya cukup, trendnya cukup bagus, positif terus, tapi tetap ya kami tetap akan kerja keras mempersiapkan debat karena kita tahu bahwa kita ingin juga memberikan terbaik, memberikan yang terbaik kepada para pendukung. Dan sebenarnya kan kalau kita mau berteori nih ya, sebenarnya gini, analoginya seperti misalnya pendukung pemain sepak bola nih. Ketika kita nonton, misalnya kita adalah pendukung MU atau Liverpool, pada saat menonton kita udah nggak mau tahu hasilnya apa, kita tetap mendukung calon kita. Jadi saya setuju yang dikatakan oleh Pak Jayadi bahwa di sini kita akan berusaha membuat performance sebaik mungkin untuk tidak mengecewakan para pendukung, untuk menjadi penguat para pendukung pada saat membela kita di lapangan, dan juga tentunya jika ada kemungkinan bisa meraup suara-suara undecided voters atau swing voters, itu tetap berarti buat kami. Pekan depan, debat Capres-Cawapres perdana akan digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Indonesia. Meski pasangan Prabowo-Gibran juga unggul dalam sejuga survei yang dirilis pada bulan November lalu, namun peneliti Direktur Eksekutif LSI Jaya Dihanan mengungkapkan, efek debat Capres-Cawapres tidak akan berpengaruh signifikan pada tingkat elektabilitas. Ketika debat itu tidak banyak ya, biasanya 2, 3, 2, 3, sampai 5 persen gitu. Debat itu akan berpengaruh kalau satu, ada peserta debat itu, Capres atau Capres, yang dianggap pemenang mutlak oleh para penontonnya atau yang menonton. Yang kedua, kalau ada salah satu atau lebih ya, kalau dia lebih dari 2 pasang, itu yang melakukan kesalahan fatal. Dalam debat perdana 12 Desember mendatang, tema yang diusung diantaranya hukum, HAM, pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi. Ya, debat perdana nanti akan menjadi wadah untuk menyampaikan visi-misi serta adu gagasan antar paslon. Tim Liputan, B Universe. Ya, mempirsa apakah elektabilitas hasil sejumlah lembaga survei akan menjadi evaluasi tersendiri bagi paslon celang debat perdana? Kita akan mendiskusikannya bersama dengan Direktur 3 Penggalangan TPN Ganjar Mahfud, ada Pak Mifta Sobri, dan ada juga jurubicara TKN Prabowo Gibran, Yadi Surya Diputra. Selamat sore, Pak Surya, Pak Mifta, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat sore. Selamat sore. Selamat malam, Selamat malam. Selamat malam, Selamat malam. Ya, sesuai nomor urut, saya ke Pak Surya terlebih dahulu nih artinya. Pak Surya, kalau melihat hampir semua hasil survei menjelang debat ini menempatkan Prabowo Gibran di urutan yang pertama ya. Seperti apa kemudian Pak Prabowo dan Mas Gibran menanggapi ini, apakah merasa di atas angin, menambah kepercayaan diri mungkin menjelang debat perdana? Jadi, Alhamdulillahirrahmanirrahim, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorongkan oleh keinginan nubur, hari ini rakyat Indonesia mulai menampakkan bagaimana mereka akan mendapatkan seorang pemimpin yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan keterliban dunia. Inilah pemimpin yang akan menjadi jodoh bangsa Indonesia hari ini berdasarkan hasil survei-survei yang ada. Kami tentu bersyukur, kami terus memohon restu dari seluruh rakyat Indonesia agar semakin, apa namanya, next dua bulan ke depan survei akan terus meningkat. Jadi, begini Mbak Stefani, dua bulan sebelum penetapan CAPRES, Pak Prabowo sendiri itu angka pemilih tradisionalnya sudah di angka 35-36% rata-rata survei. Kemudian ketika kami memutuskan untuk menetapkan Mas Gibran, ketika Pak Prabowo menetapkan Mas Gibran sebagai CAWAPRES, itu angka langsung naik mulai 38-39%. Ketika kemudian KPU Republik Indonesia menetapkan pasangan CAPRES-CAWAPRES, kami sudah di angka 40-43%, bahkan ada yang sudah 45%. Dan itu adalah masa-masa sebelum perang dimulai, atau sebelum masa kampanye 28 November dimulai, kemudian kami sudah di angka 45%. Hari ini kita lihat satu minggu kampanye terjadi peningkatan yang luar biasa, termasuk di seluruh kantong-kantong, suara-suara terbesar di seluruh provinsi di Jawa, dan terlihat sekali sudah ada yang sampai ke angka 50%, tentu itu kami syukuri. Kami memanai kerja kami sebagai operasi cepat selesai di tengah perang tahan lama, insya Allah 14 Februari rakyat Indonesia akan mendapatkan pemimpinnya yang dinanti-nanti sebagai satu pemimpin yang kuat, yang akan menunjukkan bagaimana bangsa Indonesia harus menjadi negara super power di dunia. Dan itulah Pak Prabowo, insya Allah kita akan melihat Pak Prabowo dan Mas Gibran akan menjadi presiden. Padahal Pak Prabowo dan Mas Gibran lebih banyak berkantor ya Pak ya? Lebih banyak bekerja begitu daripada berkampanye? Iya betul, jadi kami hanya memanfaatkan dua hari kerja untuk cuti kampanye, dan itu pun yang lebih banyak berkeliling ke seluruh Indonesia adalah Mas Gibran. Karena kita tahu demografi pemilih kita hari ini adalah 56% daripada pemilih milenial, dan itu adalah kaumnya Mas Gibran. Pak Prabowo dan Mas Gibran adalah dua orang yang sama-sama aktif sebagai pejabat publik, beliau lebih mengedepankan sikap kenegarawanannya untuk terus menjadi pejabat publik, dan hanya sedikit waktu yang digunakan untuk kampanye. Itu adalah sikap kenegarawanan dari dua orang calon yang besar kita. Baik, Pak Mifta kalau dari paslo nomor urut 3 sendiri, seperti apa menanggapi hasil survei terutama menjelang debat perdana ya 12 Desember nanti? Baik, terima kasih Mbak Stefani. Pertama mungkin saya mau menanggapi dulu sedikit dari Mas Surio tadi. Mungkin kita jangan menggunakan istilah perang lah. Ini bukan perang, Mas. Ini pesta rakyat. Jadi ini bukan perang. Jadi kita pakai istilah yang sejuk-sejuk saja. Nah, menanggapi survei, kita punya survei internal juga, yang di kita memang melihat ada perubahan-perubahan angka, ada in dan out. Ada yang keluar dari kampnya Pak Jokowi masuk ke kamp kita, ada yang bertahan di kita, dan juga menggeser di Mas Aris. Tapi, kita melihat bahwa, izinkan saya melihat ini seperti melihat gajah. Jadi tadi Mas Surio melihat gajah dari Belalai. Saya melihat gajah ini dari Gading. Dua-duanya adalah ciri khas gajah. Apa itu? Kita melihat bahwa memang, posisi hari ini, pasangan Mas Ganjar dan Prof Mahfud itu di runner-up. Di data kami masih di sekitar 30 persen, dan Pak Prabu dan Mas Gibran di 40 persen. Dan the rest 20-an di Mas Aris. Dan itu saya pikir tergambar dari data-data yang ada, rata-rata 40 persen. Maksud saya ingin melihat gajah dari Gadingnya, saya ingin melihat justru sebaliknya, tapi lebih optimis lagi. Artinya, dengan jam terbang yang sudah sangat tinggi daripada pasangan di nomor dua, maka itu kita melihat yang tidak memilihnya. Berarti kan nomor dua yang sudah ikut pemilu berkali-kali itu piknya 40. Tapi yang say no to them itu ada 60. Artinya, kalau kita melihat bijaksana dalam pesta demokrasi pada hari ini, ada 60 persen masyarakat yang tidak di nomor dua. Dan dia terbagi di nomor dua dan nomor tiga. Dan kami pada hari ini, di survei-survei ini diposisikan pada posisi runner-up. Dan berkaca dari pengalaman kami di Pilkada DKI tempoh hari, akhirnya kita bisa mengkonsolidasikan orang-orang yang say no to pada inkubensi ini, maka akan memenangkan permainan ini. Yang kedua, kita juga menyadari bahwa sebenarnya sampai hari ini, ini yang orang banyak keliling. People elect to the top of the ticket. Pemilih itu memilih calon presiden. Ini adalah pilpres antara Pak Prabowo, Mas Ganjar, dan Mas Anies. Dan kita melihat, yang ditawarkan itu adalah style kepemimpinan. Nah, mungkin tadi yang disampaikan Mas Torio, membawa Indonesia greatness, ya itu ada celupnya sendiri, dan mungkin 40 persen. Tapi, kita datang dengan kepemimpinan yang melayani, dekat dengan rakyat, suset, merespon. Dan ini yang menjadi karakteristik daripada kepemimpinan Mas Ganjar. Dan terus terang, di data kita juga melihat, kita juga punya survei internal di tim pemenangan Ganjar Malfun, kita masih melihat konsisten. Masyarakat memilih top of the ticket. Calon presiden, bukan calon wakil presiden. Jadi, yang kami yakin dan percaya bahwa, ini baru spar, Mas Ganjar baru diumumkan sebagai calon presiden ini baru, dan sudah bisa menempat posisi yang runner-up. Jadi, kita ingin melihat, pilpres kali ini adalah pesta rakyat, bukan perang. Dan ini adalah friendly match, pertemanan antar teman. Tadi Mas Torio bilang, dulu kita sama-sama, sekarang kita berganti. Sebaliknya, dulu, apa namanya, kalau kita menyebut, wakilnya Pak, apa namanya, Pak Prabu hari ini kan, Jokowi Junior. Dulu Jokowi Senior adalah kompetitor daripada Pak Prabu. Sekarang Jokowi Junior menjadi wakilnya Pak Prabu. Dulu ada Mas Sandi di sana, dan sekarang Mas Sandi di Pak Ganjar Malfun. Jadi, ini adalah friendly match. Dan kita sangat optimis bahwa dengan menawarkan kepemimpinan yang melayani rakyat, saat-saat mengerti imamunnya rakyat, maka di ujung nanti. Insya Allah, Mas Ganjar akan menjadi, memenangkan resi. Pak Mifta, saya ingin konfirmasi satu hal. Jadi, survei internal dari TPN Ganjar Malfun ini, apakah hasilnya sama atau berbeda dengan hasil-hasil survei yang dirilis oleh berbagai lembaga survei lainnya? Kita di internal kita punya survei, kita memang di runner-up, tapi kompetitif. Kita di posisi 35, Pak Prabowo di posisi 40-45, dan perbedaannya, nomor dua itu sudah top ceiling. Dia sudah awarenessnya, sudah tinggi, menutup, dia hanya sampai 40. Sementara Mas Ganjar kan masih naik. Jadi, dua bulan tersisa ini, kita yakin dan percaya, inilah the beautiful of democracy. Indahnya democracy. Nanti di saat yang tepat, kita akan crossing the line. Dan kita berprinsip, justru bagus. Di survei kita, yang ada usaha nomor satu dulu, kita jadi semangat terus bekerja, kita tidak terlena, prinsip tetap kembali. Melayani rakyat, sakset, berada di tengah-tengah rakyat, dan insya Allah pada waktunya, lebih baik menang pemilu daripada menang survei. Gitu, Pak Prabowo. pas law nomor urut tiga ini, siap mengejar selisih dari elektabilitas tersebut. Pak Suri, ya kalau dalam diskusi sebelumnya, ada pemaparan bahwa debat ini hanya akan berdampak 3-5 persen terhadap elektabilitas. Apakah kemudian angka ini tetap krusial untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran, apalagi dengan TPN Ganjar Mahfud tadi, sepertinya cukup optimistis bisa mengejar selisih angka itu sebelum kemudian pencoblosan pada 14 Februari nanti. Atau melihat debat ini ya, bagian dari rangkaian tahapan pemilu saja? Iya, Mbak Stefani. Jadi, tentu setiap pas law punya kalkulasinya masing-masing tentang bagaimana cara pandang terhadap survei, termasuk terhadap debat. Tetapi dari berbagai survei yang ada, tingkat kemantapan pemilih itu sudah rata-rata di atas 75 persen. Artinya tidak goyang lagi. Sementara cerup pemilih yang belum menekukan pilihan semakin di bawah 10 persen. Artinya, secara ilmiah itu dalam waktu 2 bulan insya Allah tidak akan terlalu berubah jauh. Terkait dengan survei, meskipun tadi dari LSI mengatakan bahwa keterpengaruhan survei di angka 2-5 persen, tetapi bagi kami, pesangan Prabowo, Gibran, survei itu kami maknai sebagai bahwa survei itu diatur di dalam undang-undang. Ketika sebuah norma diatur di dalam undang-undang, maka itu adalah terkait dengan kepentingan rakyat Indonesia. Sesuatu yang diatur oleh undang-undang, itu artinya adalah itu terkait dengan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Maka survei itu layaknya makan, sorry, maka debat itu layaknya makan siang gratis yang sedang disajikan oleh 3 kelompok kepada rakyat untuk dicicipi. Dalam demokrasi, rakyat Indonesia itu harus mengetahui apa yang menjadi visi, misi, dan peta jalan kemana bangsa Indonesia akan dibawa. 6 pasangan ini adalah 6 orang ini, dengan 3 pasangan ini, adalah orang yang akan mengelola harapan dan kecemasan publik. Untuk itulah survei diadakan. Maka survei itu adalah terkait dengan kepentingan rakyat. Kami sudah siap dengan survei yang akan kita lapisori dengan debat yang akan terjadi pada tanggal 12 Desember sebagai debat pertama dengan tema politik pemerintahan. Insya Allah, di situ publik akan melihat bagaimana Mas Gibran sebagai satu-satunya di situ yang merupakan pejabat kepala daerah, yang menguasai ilmu pemerintahan, di Solo Mas Gibran mendapatkan secara cepat prestasi itu mendapatkan penghargaan sebagai kota dengan sistem digitalisasi pemerintahan yang terbaik sehingga memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada rakyat suruh. Kita akan melihat debat itu dan terkait berapa persen pengaruh survei, saya kira sorry debat, debat itu bagi Prabowo-Kibran adalah cara kami melayani rakyat Indonesia dan cara kami mensyukuri hasil survei yang ada. Akan tetap all out artinya ya sepertinya. Baik, Pak Mifta, lalu dari berbagai hasil survei tadi, baik internal ataupun eksternal, apa yang kemudian menjadi masukan atau catatan tersendiri bagi TPN Ganjar Mahfud terlebih menjelang debat seperti ini, Pak Mifta? Kita pengalaman ya di debat 5 tahun lalu. Debat itu penting dan kita melihat ini res yang sangat ketat dalam simulasi kita di internal Ganjar Mahfud selisih kita bisa 2-3 persen saja dengan kandidat nomor 2 kalau kita head to head. Artinya, debat ini adalah panggung yang paling terbuka seperti akwarium untuk masyarakat menyaksikan karakter asli kepemimpinan itu yang tidak bisa dibuat-buat. Jadi, di sana nanti bisa melihat bagaimana nanti Mas Ganjar, Pak Mahfud dengan pengalamannya dengan track recordnya datang sebagai solusi untuk permasalahan masyarakat pada hari ini. Setiap masa ada orangnya setiap orang ada masanya. Dan kita melihat bahwa kita juga meyakini bahwa pemilu ini adalah election daripada kontinir. Ini adalah pemilu keberlanjutan. Ini bukan pemilu perubahan. Kita melihat Mas Ganjar dan Pak Mahfud juga berawak berasal dari keberlanjutan. Keberlanjutan kepemimpinan yang melayani rakyat yang responsif dekat dengan rakyat yang tahu maunya rakyat dan kita melihat dengan point of view itu maka Mas Ganjar dan Prof Mahfud adalah pemimpin yang mewarisi watak melayani rakyat itu yang merupakan ken dari keberlanjutan daripada Pak Jokowi. Nunseo Mas Suryo. Tadi Mas Suryo menyampaikan tadi ada pengalaman Wali Kota Solo. Dan ini kan juga menjual isu keberlanjutan. Apa yang diberlanjutkan? Jadi disini saya melihat bahwa Pak Bravo dengan Mas Jokowi Junior adalah apa namanya keberlanjutan dengan wataknya masing-masing. Dan Mas Ganjar dan Prof Mahfud juga adalah yang melanjutkan kepemimpinan Jokowi dengan watak yang dekat dengan rakyat melayani rakyat yang menun saya disini adalah Mas Ganjar kita sebut sebagai simbol adik ideologis daripada Mas Jokowi Mas Jokowi Junior adalah anak biologis dari beliau. Dua-duanya akan dipilih oleh rakyat dan tinggal lihat mana yang paling responsif melayani rakyat sarset tahu maunya rakyat dan ini yang akan dilihat nanti di panggung debat itu. Kita melihat Mas Ganjar dan Prof Mahfud ada dalam point of view itu. Baik. Kita nantikan bersama adu gagasan dari masing-masing Paslo dalam debat perdana nanti. Terima kasih Pamifta Pasurya sudah bergabung bersama kami di Bersatu Kawal Pemilu. Sehat selamat. Terima kasih. Terima kasih.